Kita buka informasi pertama, Saudara Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono menyikapi kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Bibinya mengaku miris melihat kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat seperti sembako, bahan bakar minyak, hingga langka dan mahalnya minyak korek. Menurutnya pemerintah seharusnya berpihak kepada rakyat atas kenaikan sejumlah kebutuhan penting tersebut. Hal tersebut disampaikan AHY pada pertemuan dengan sejumlah influencer dan jurnalis selama malam di salah satu coffee shop di Banda Aceh. Ketua Umum Partai Demokrat tersebut mengaku prihatin dengan kesusahan rakyat akibat kenaikan sejumlah kebutuhan pokok masyarakat itu. Terlebih pada saat bulan Ramadan, di mana kebutuhan masyarakat meningkat, kondisi saat ini menurut AHY tidak sedang baik-baik saja. Pemerintah seharusnya berpihak pada rakyat atas kondisi saat ini. Partai Demokrat berharap pemerintah memprioritaskan kebijakan publik yang berpihak kepada masyarakat. Malah menurut AHY, yang sering terdengar adalah wacana atau isu-isu yang tidak berhubungan dengan keprihatinan masyarakat, seperti isu melanggengkan kekuasaan, jabatan tiga perode, dan perundaan pemilu yang relevansinya tidak ada atas pemisalahan yang dihadapi rakyat saat ini. Kebijakan-kebijakan publiknya juga harus berpihak pada rakyat tadi. Jangan rakyat saat ini sedang rapor, harga-harga mahal ya. Naik kan ya? Sering kita dengarkan wacana atau isu-isu yang tidak ada hubungannya dengan solusi tadi. Justru, tiba-tiba berkembang wacana melakukan kekuasaan. Penundaan pemilu, residen tiga periode, itu semua nggak nyambung, itu semua nggak ada relevansinya dengan kondisi dan keprihatinan rakyat hari ini. AHY ke Aceh dalam rangka safari Ramadan 1443 Hijriah, dirinya sekaligus ingin melihat kondisi nyata di masyarakat Aceh di tengah banyak permasalahan bangsa saat ini. Dalam kunjungannya ke Aceh, AHY juga berkesempatan untuk melakukan kegiatan selaturahmi dengan kader dan ulama dan berziarah ke makam para ulama Aceh, diantaranya ziarah ke makam Tengku di Anjong dan makam Syahkwala.